Kita beralih ke informasi selanjutnya, memulai karirnya dari dunia musik, Alex Saki kembali menantang dirinya dalam bidang lain kali ini adalah acting. Ia pun berbagi cerita tentang pengalaman acting pertamanya dalam film Garuda. Terima kasih telah menonton! Yang benar membuktikan totalitas breakingnya. Lalu bagaimana pengalamannya bermain dalam film superhero tersebut? Jadi langsung dapat antagonis sih menurut Alisa gak terlalu susah ya. Karena memang Alisa sebenarnya karakternya kalau channel itu pembawaan sehari-hari memang gak terlalu yang... Kalau orang-orang bilang, banyak yang bilang Alisa dingin orangnya yang kayak gak terlalu banyak ngomong apa segala macem. Jadi untuk penyesuaian karakternya tidak begitu susah sih kemarin. Jadi disini Alisa berperan sebagai Zyu, yaitu mutan ciptaan dari Durja yang diperankan oleh Om Selamat. Jadi ceritanya Alexa dipungut waktu itu, lalu dijadikan mutan. Dan mutannya ada Alexa, Zyu, Loko, lalu Gul. Ada bertiga itu dan semua tiga-tiganya itu anak pungut dari Durja sendiri. Lalu tantangan apa saja yang ditemui Dara yang berusia 20 tahun ini saat memerankan film aksi perdana-nya? Tantangannya karena sebelumnya Alisa kan juga gak pernah ada bela diri atau apapun sebelumnya. Jadi sebelum syuting, proses syuting ya Alisa banyak ada training-training. Training-training yang setiap hari latihan fighting sama Garuda. Terus sama stuntman-stuntman-nya juga. Tadinya mau ada stuntman cuma karena gak ada yang sama proporsional dengan Alexa. Dan rambutnya sama, tingginya sama gitu kan. Susah kan cari stuntman yang persis, bisa persis sama. Akhirnya semua fighting scene itu juga full Alexa sendiri. Sempat-sempat sakit-sakit gitu akhirnya diurut, dipijetin. Karena udah gak kuat, sakit banget waktu itu. Dan Alexa pun berharap lewat film superhero-nya kali ini, anak-anak Indonesia bukan hanya sekedar mengagumi superhero dari luar negeri, tapi juga dari tanah air lewat Garuda superhero. Ini satu cerita yang beda dari yang lain. Ini film pertama di Indonesia yang menggunakan 90% CGI. Terus film superhero pertama juga setelah bertahun-tahun, anak-anak Indonesia gak pernah punya superhero yang asli Indonesia gitu kan. So, mereka biasanya, oh mam mau Spider-Man, mau Batman atau apa-apa. Nanti ke depannya ya kita berharap anak-anak Indonesia mereka punya superhero mereka sendiri gitu. Garuda.